Intro Terkait pengesahan rancangan Undang-Undang Persetujuan Antara Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan menjadi Undang-Undang. Anggota Komisi 1 DPR RI, Ian Permenas Mandenas, mengatakan Ukraina adalah salah satu negara yang memiliki potensi dari segi pengembangan teknologi persenjataan, termasuk alutsista. Untuk itu, Ian mendorong pemerintah meningkatkan standar penggunaan persenjataan dengan memenuhi satuan-satuan tugas khusus yang memiliki spesifikasi yang lebih baik. Memang kita melihat bahwa Ukraina ini sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi dari segi pengembangan teknologi persenjataan, termasuk dengan alutsista, baik itu kendaraan tempur, pesawat tempur, dan juga perkapalan. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Yuniko Siahaan, mengatakan Ukraina adalah salah satu negara produsen senjata terbaik di dunia dan dalam menjaga hubungan baik kedua negara, dituangkan dalam bentuk perjanjian pertahanan antar Indonesia dan Ukraina. Yuniko menambahkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transfer teknologi industri dalam negeri. Kita tahu, Ukraina adalah salah satu produsen peralatan militer yang cukup baik dan di dalam menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan kedua negara, kita perlu menurunkan ini ke dalam bentuk perjanjian pertahanan di antara kedua negara. Tujuannya memang untuk meningkatkan, ya kan, dan kemudian ada transfer teknologi yang akan nanti dilakukan oleh industri yang ada di sana untuk membantu perkembangan industri pertahanan nasional kita, kira-kira seperti itu. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.